Safe house terutama apalagi untuk teman-teman Mu'alaf yang setelah masuk Islam, setelah transport ke Islam itu mereka punya kendala di tempat tinggal. Mereka kesulitan. Alhamdulillah, moga-moga nanti ini kedepannya sih lancar terus sama ya. Karena ya memang teman-teman Mu'alaf memang butuh bantuan dari kita saudara-saudara gitu. Semoga dengan di Jogja bisa ada, mungkin bisa lebih bagus lagi nanti kota-kota lain ikut ada gerakan-gerakan lagi. Karena ya semoga juga tahun ini rencananya ini bisa mulai dibangun untuk musimanya. Jadi mungkin tahun depan pun teman-teman Mu'alaf udah bisa ikut menikmati manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perkenalkan nama saya Liana. Teman-teman tahukah bahwa salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam? Untuk teman-teman yang sudah berislam sejak lahir, Alhamdulillah suatu berkah yang luar biasa besar dari Allah SWT. Tapi tahukah teman-teman bahwa di luar sana banyak saudara-saudara Mu'alaf kita yang masih berjuang mempertahankan keimanannya agar tetap dapat memeluk agama Islam? Teman-teman, saya mengingatkan bahwa kita sebagai sesama muslim diibaratkan sebagai satu tubuh. Di mana jika satu bagian tubuh sakit, maka bagian yang lain pun akan merasakan sakit juga. Nah teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bisa atau bergabung, perduli kepada saudara-saudara muslim kita yaitu para Mu'alaf yang sedang membutuhkan banyak pertolongan dari teman-teman semua. Bagaimana caranya? Saat ini Mu'alaf Center Yogyakarta sedang mengadakan pembangunan gedung, kantor dan juga Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta. Teman-teman bisa mendonasikan donasi yang terbaik yang teman-teman punya melalui Mu'alaf Center Yogyakarta. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa cek description box di bawah ini. Yuk bantu teman-teman Mu'alaf kita care dan saling support untuk menguatkan mereka. Begitu teman-teman, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!